Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys pada sabar hari ini saya berada di kandanya Pak Adi Sunda Ini lagi persiapan mau pengiriman atau perawatan kurang berapa hari ini mas? Kurang lebih 5 hari lagi 5 hari lagi? Iya Ini yang dikerawakan ini apa mas? Berapa ini? Ini kurang lebih 1,2 Mantap ya guys Lebih mungkin bisa Ini berarti kurang berapa hari ini mas? 5 hari lagi? Iya 5 hari lagi insya Allah nanti ini untuk dikirim ke Surabaya Ke Surabaya Untuk total yang beberapa satu tahun ada berapa ekor disini mas? Kurang lebih yang sudah terjual sekitar 10 ekor 10 ekor Ini si Petro katanya Pak Adi Sunda Namanya guys Sayangnya apa ini? Ini 2 pol berapa pasang mas? Ini pol 3 pasang Pol 3 pasang Sebelumnya kalau masih dipolin lagi tahun depan masih bisa tapi ya Kebutuhan Iya Biar berangkat dia ke surga sama yang kurban ya Ini surabaya mana mas? Ini nanti insya Allah di Tambak Tambak? Iya Ini berarti untuk pengiriman PPKM ini bagaimana mas? Untuk PPKM ini? Insya Allah nanti mungkin kalau biasanya kita pengiriman di malam hari ya mungkin nanti banyak penyekatan insya Allah nanti mungkin di siang hari Iya Dengan tetap menggunakan progres nanti dari driver maupun yang pengawal nanti tetap harus sudah vaksin infonya begitu Berarti gak ada kendala PPKM ini mas ya? Insya Allah semoga aja nanti tidak ada kendala dalam pengiriman sampai tujuan Ini perpatan di kandang berapa bulan 4 tahun nih mas? Ini kurang lebih 1 tahun ini 1 tahun dulu dari bakalan masih pol 1 pasang Iya Berarti yang di kandang ini sudah laku semua nih mas? Iya sebagian sudah laku semua Kalau yang ini mas sementhal ini? Ini juga sudah laku ke Surabaya ke Rungkut Berbuat? 1 tahun up Ini dari semua kelihatan yang layar besar ini mas ya? Iya layarnya sudah jadi Dia pertumbuhannya sepertinya memang jenisnya layar besar ini Tapi belakangnya juga mantep Cuma sapinya yang gak begitu besar Enggak begitu tinggi Tapi dagingnya jamin bagus kalau ini Bobol ini ada 1 tahun berapa mas ya mas? Kira-kira 1,1 ya? Kurang lebih Untuk sampingnya? Ini juga sama nanti ke Surabaya Ke Rungkut juga? Ke Rungkut juga Amin 10 hari kita pengiriman ke Jakarta Alhamdulillah juga sampai dengan selamat Tanpa halangan apapun Alhamdulillah Untuk Bobol ini berapa nih mas? Ini ya kurang lebih 1 ton up ya Hampir sama ya Rata-rata 1,1 Untuk perhatian berapa tahun ini mas dulu? Ini gak salah baru ini mas ya? Ini baru ini Ini baru kira-kira Masuk dulu masih bobot Sekitar 950an ya kurang lebih Sekitar 5 bulanan Sekitar 5 bulanan Sebenarnya masih muda ini Masih prospek sebenarnya Kebutuhan mas ya? Ya karena ada yang ini Naksir? Ada yang naksir yaudah gak apa-apa Untuk samping ini mas belum lagi mas ya? Ini belum Insya Allah ini untuk Untuk tahun depan Ini prospek sekali Tinggi kali ini Eh Ini pol berapa mas ya? Ini masih pol 2 pasang Tapi emang tapi tinggi mas ini ya Paling tinggi mas ya Insya Allah semoga kakinya kuat untuk tahun depan Bisa digenjau terus ini Untuk lehernya udah mulai mau bentuk Ini dia gak murni Jadi bisa tinggi Capinya Tinggi panjang Kalau biasanya yang murni-murni Limousin semental itu malah Identik pendek Pendek Ini pasti cross Ini dulu dibeli dari mana mas? Ini dibeli dari desa Siniasa Dari daerah Kediri Rata-rata semua sapi yang dikandang Dari daerah Kediri Dari segi Lindengan gimana mas? Untuk kuatah sapi yang Bapak-bapak Setelah ini ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah mas? Kalau menurut saya sih sama saja ya Mungkin tergantung Ini ya Apa Keinginan kita melihatnya itu Kadang ada yang tulangnya besar Tapi malah dagingnya sedikit Jadi Para daerah itu punya karakteristik Sapi sendiri-sendiri Jadi yang Jawa Timur ini saya lihat Kakinya itu sedang-sedang saja Enggak begitu besar Tapi Untuk digenjot potensi yang daging sangat Banyak Bobot yang sangat tinggi Itu lebih cepat menurut saya Pribadi Mungkin karena menurut Yang para sinar-sinar Maupun master mater Nanti Beda sendiri pendapatnya Bapak-samping ini mas? Sudah laku juga ya mas? Ini belum Belum Ini bobot Terakhir timbang 970 ya 970 Juga barang ini mas? Ya Ya Hampir sama Nanti insya Allah mungkin buat tahun depan ya Tetap kita sisain Berapa ikor untuk tahun depan Karena nanti Pengenjotan Untuk sapi yang potensi Yang satu ton lebih itu kan Butuh waktu ya mas? Butuh waktu lama mas Iya Butuh waktu lama Untuk yang ini mas? Sekarang ini Alhamdulillah sudah laku juga Ke Surabaya Ini sudah kurang lebih satu tahun ini disini Ini dulu sempat pernah dipilih Gak jadi mas ini mas? Ya Sempat tahun lalu dipilih Tapi Kurang maksimal beratnya Nah ini udah Maksimal insya Allah ini Eh 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 Putuh kalau ini dagingnya bagus Puas depol Iya mas Kayak kelihatan juga Ini kebetulan untuk ditunggangin juga bisa gak sih ya? Ya bisa ini buat ditunggangan Nah Loh ini layarnya segini Bagus ini Dari depan sampai belakang bagus Untuk samping ini juga mas? Sudah laku juga? Ini ya Alhamdulillah sudah laku ke Surabaya Buat ini untuk yang besar-besar laku semua ke Surabaya mas ya? Apa? Kebanyakan ini kok di Surabaya ya Kalau tahun lalu ada yang ke Bandung juga Tapi mungkin karena PPKM mungkin Para customer-nya mungkin ini ya Takut? Khawatir ya Khawatir nanti takut kalau ada berkerumunan nanti Menimbulkan Pengiriman juga takut Iya Dicekat itu mas ya? Iya Nah ini untuk bubuknya barang ya mas? Ini yang satu ton up Ini banyak kalau ini panjang HP-nya ini Suka tinggi ya mas? Tinggi Lairnya gak gitu guys? Iya Nah untuk selama ini perhatian gimana mas? Ada spesial apa gimana mas? Ya mungkin lebih nutrisinya kita tambah Seperti penambahan apa Ada ketela Kebetulan daerah sini ketelanya murah Iya Jadi kita belikan ketela Iya Pas kebetulan ada ketela murah Kita beli buat penambahan Amin Biasanya kita genjot lagi Amin 3 bulan Sudah kita tambah lagi nutrisinya Biar pembentukan di ini ya Kita utamakan kualitas Kalau di sini insya Allah Kualitasnya kita jamin Kita jaga Biar para pelanggan nanti Tidak mengecewakan Benar mas Mas Dan untuk Lanjut ke PO mas Itu mas PO-nya berapa itu mas? Ini insya Allah sekitar Kurang lebih 900 ya Ini dibeli di orang mana mas? Ini dulu saya dapetnya Waktu pas main di itu temen gerobakan Mas jadi Jawa Tengah apa? Saat pengennya mas? Ya Daerah Jawa Tengah Sapi gerobak Ini juga Tipetnya gerobak juga mas ya? Ya Saya buat gerobak Dari kecil ini buat gerobak Jadi Sudah pasti kuat kakinya Buat jalan-jalan Terus ini kejual di Surabaya juga? Ini juga ke Surabaya Tapi mungkin nanti Ditaruh di Jombang ya Nanti diturunin di Jombang Mau disembeli di Jombang Sepertinya Sudah kuat berapa pasang ini mas? Ini sudah rampas Kebetulan mas Sudah rampas Nah kebetulan juga Sapi yang lain juga belum ada yang laku Juga masih ada mas? Ada Sebagian ada yang belum laku Buat siapan tahun depan juga ada Ini yang prospek buat tahun depan mas Ini mas ya? Ini mas Ini trakir penimbangan sekitar 800 apen Masih poel 2 pasang ya Sudah kira-kira 3 bulan lalu Dari Kediri aja mas Ya dari Kediri Dari Kediri Nah ini sudah laku mas Ini sudah laku Alhamdulillah juga ke Surabaya Babuah juga satu ton? Ya satu ton Ini dulu malah kecil kurus banget Sampai ini Cuma Dirawat Bagus Akhirnya Dijual lagi ke kita Kita ambil lagi Kediri Oh yang Kediri aja mas? Ya Kediri aja Cepat pertumbuhan ini Untuk yang stocknya Masih 900 Sampai 400-900 Masih ada mas? Masih-masih ada Ini Ini juga belum laku mas ya Ini belum laku Sisa satu ekor yang satu ton up ini Lebar sekali ini Dagingnya pasti bagus itu Tandai Kediri-kediri ini mas? Ini sudah laku juga Kediri aja ini Ini masih bakalan ini Insya Allah buat tahun depan Digenjat satu ton up ini Ini bobot mungkin sudah 750 Panjang sapinya Iya mas Masih pual satu pasang Masih pual satu pasang Sampai sama ya? Ya tadi panjangin Hampir kembar Hampir kembar Semental Mas untuk HPnya gimana mas? Gimana? Kalau ada teman-teman yang belum beli sapi Boleh hubungi saya juga boleh nanti di kontak saja di nomor telepon atau WA Lalu yang sebelah ini mas Semental ini? Ini belum laku juga Paling bobot 750 sampai 800 Sebelah ini? PO? PO ini? Ya ini alhamdulillah kebetulan sudah laku di Kediri aja ini mas Kalau ini malah ke Jogja saat ini Yang malah yang Beloro itu Iya Beloro ini ke Jogja Pengiriman juga Nanti insya Allah tanggal 19 mungkin Kemungkinan Min 1 masih berarti ya Oke Ini estimasi 800 lebih ya mas Padat ini guys Dari penuhnya Dari penuhnya Dari penuhnya Dari penuhnya Dari penuhnya Tinggi sapi Ini juga Bekasnya Gerobak Kerja sampai kerja Bekas sampai kerja Rata-rata Dagingnya bagus Padatnya Untuk sebelah ini mas Bekak berapa ini mas? Ini Dulu penimbangan terakhir 750 lebih ini mas Tapi yang penting Tinggi mas ini sapi Ya tinggi Tinggi ini sedikit Ini juga bekas kerja ini mas Sama Dipakai Buat anggot Kayu Tebu Sama kadang Pasir itu Juga Keletong juga mas ya Ganteng juga 085 608 496 899 Atau juga bisa Langsung ke Abah Abah Sundaro Nanti Nomornya Disatakan Di bawah sekalian Ini juga sudah laku mas Di Kediri Untuk ini guys Ini belum laku Buat Bakalan Tonton Nanti Kalau yang minat Gak apa-apa Ini Ini Bakalan tahun depan Ini mas Kesayangan nyadik Kalau ini Ini juga belum laku mas Kesayangan nyadik Tapi Buat tahun depan Katanya Biar Biar Satu tahun Ab dulu Itu mas Tika Untuk makasih Untuk Mengizinkan Main ke sini Semoga untuk Bicara-bicara pengiriman Lancar Amin Amin Minta doanya Semoga Lancar Tidak ada halangan Apapun Amin Assalamualaikum mas Tika Waalaikumsalam Assalamualaikum